Baik, rendungan kita pada sabat pagi hari ini di sabat terakhir di tahun 2019 berjudul Zaman Akhir Ini. Kita semua percaya bahwa kita hidup pada zaman akhir, benar? Bahkan mungkin di penghujung ya? Dan banyak yang menyukai pelajaran-pelajaran tentang nubuatan khususnya dari Daniel dan Wahyu. Bahkan ada orang yang pandai dalam membuat bagan-bagan ya, dengan tahun-tahunnya. Dan saya sampai saat ini tidak pandai dalam membuat bagan-bagan itu, ya gambar-gambar dan tahun-tahun itu. Saya bahkan tidak hafal semua tahun-tahun perjalanan sejarah nubuatan. Namun demikian, kita akan belajar tentang zaman akhir. Bukan dari sudut pandang nubuatan, tapi dari sudut pandang Injil. Mari kita buka Ibrani 9 ayat 26. Bagi yang punya Alkitab, bisa buka dan beri tanda. Bagi yang tidak bawa Alkitab, bisa lihat di layar. Ibrani 9 ayat 26 berbunyi, Sebab jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang, ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Ayat ini berbicara tentang Yesus dan pengorbanannya. Dan juga berbicara tentang zaman akhir, atau dalam bahasa Inggris disebutkan the end of the world. Artinya, akhir daripada dunia ini. Tolong diingat kedua istilah ini ya, zaman akhir dengan dua ini. Karena keduanya kita akan gunakan saling berganti untuk memahami pelajaran ini. Ayat ini jarang dibahas dalam pelajaran nubuatan. Tetapi jelas dinyatakan bahwa pengorbanan Yesus menandai akhir dari dunia ini. Atau menandai zaman akhir. Jika kita akan buat bagannya, maka akan terlihat seperti ini. Jadi salib, yaitu pengorbanan Yesus adalah tanda dari apa? Zaman, akhir, atau akhir dari dunia ini. Pengorbanan Yesus dinyatakan saat dia mati di kayu salib. Dan sesuai pernyataan Paulus dalam Ibrani 9 ayat 26 tadi. Bahwa kematian Yesus disalib menandai zaman akhir atau akhir dunia ini. Mungkin ada yang coba-coba ingat bagan nubuatan yang pernah dipelajarinya. Ini tidak ada hubungannya dengan semua bagan-bagan tersebut. Karena ini dari sudut pandang Injil. Pertanyaan bagi kita, Apa artinya zaman akhir atau akhir dari dunia ini? Itu artinya ada yang akan berakhir dan ada yang akan mulai. Paulus menyatakan bahwa pada saat Yesus mati di salib dan menghapuskan dosa itu adalah akhir dari dunia ini atau zaman akhir. Nah apa maknanya? Maknanya salib adalah peristiwa penting dalam sejarah dunia. Karena kejadian salib itu menyatakan akhir dari dunia ini atau zaman akhir. Dan buku Ibrani berisi catatan perubahan penting yang terjadi pada akhir dunia ini. Khususnya perubahan untuk sesuatu yang lebih baik. Yang menarik, perubahan ini sudah terjadi mulai 2000 tahun yang lalu. Yaitu mulai saat Yesus mati di salib. Karena begitu pentingnya perubahan tersebut, Paulus menyatakan bahwa itu adalah akhir dari dunia ini. Nah kita sering merasa akhir dari dunia ini atau zaman akhir masih akan terjadi nanti atau masa yang akan datang. Tetapi tidak demikian dengan Rasul Paulus. Dia berkata bahwa akhir dari dunia ini terjadi 2000 tahun yang lalu. Itu sebabnya perlu kita pelajari. Mari kita lanjutkan. Kita buka Ibrani 1 ayat 1 sampai 2. Paulus menuliskan, Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini, ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Adakah kita melihat sesuatu yang penting dan lebih baik dari ayat ini? Tentu ada. Yang pertama, Paulus dengan jelas menyatakan bahwa zaman di mana dia hidup saat menulis surat kepada orang Ibrani ini adalah zaman akhir. Benar? Benar. Atau sekitar 2.000 tahun yang lalu. Jadi pada saat dia tulis surat ini, itu sudah zaman? Zaman akhir. Sebab zaman akhir tadi dimulai kapan? Salib. Yang kedua, cara Allah berbicara sama atau berubah? Berubah. Berubah. Sebelumnya Allah berbicara dengan pelbagai cara lewat Nabi-Nabi. Tapi pada zaman akhir ini, kata Paulus Allah berbicara melalui anaknya. Pertanyaan, mana lebih baik? Melalui Nabi atau anaknya? Melalui anaknya, tentunya. Karena anaknya adalah firman, sehingga tentunya lebih jelas dan lengkap. Kalau kita kembali ke bagian yang tadi, kita akan bisa lihat perbedaannya. Pada peristiwa Salib, itu adalah zaman akhir. Sehingga sesudah Salib disebut apa? Zaman akhir ini, atau akhir daripada dunia ini. Sebelum Salib, Allah berbicara melalui Nabi. Sesudah Salib, Allah berbicara melalui anaknya. Jadi sesuai penjelasan Paulus, Salib menandai zaman akhir, dan pada zaman akhir ini, Allah berbicara melalui anaknya. Pertanyaan, di mana kita hidup sekarang ini? Di zaman Allah berbicara melalui anaknya. Yaitu di zaman akhir ini, akhir daripada dunia ini. satu hal yang perlu kita ingat bahwa pernyataan zaman akhir mempunyai pengertian bahwa masa itu ada masa yang singkat. Dan akan segera berakhir. Artinya, zaman akhir ini akan berakhir. Dan itu tidak akan lama lagi akan terjadi. Dan ini semua terjadi sejak Salib. Dan masa sesudah Salib ini punya sebutan lain. bukan hanya zaman akhir ini, bukan hanya masa Allah berbicara melalui anaknya. Ada sebutan lain, mari kita buka. Ibrani 8 ayat 13. Oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru. Ini dia. Ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua. Dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Apa maksudnya ini? Perjanjian yang baru ini menggantikan perjanjian yang sebelumnya. Dan yang pertama disebutkan sebagai perjanjian yang telah menjadi tua. Kenapa jadi tua? Karena ada yang baru. Kapan yang tua telah dekat kepada kemusnahannya? Pada zaman akhir ini atau pada akhir dunia ini. Yaitu saat berakhir saat yang tua berakhir yang baru mulai. Jadi pada saat Yesus mati di kayu salib perjanjian yang tua atau yang lama berakhir dan sesudah itu perjanjian yang baru mulai. Kalau dalam bahasa Inggris lebih baik apa istilahnya opung? Covenant. The old covenant itu perjanjian yang lama yang baru namanya the new covenant. Jadi kadang-kadang kalau perjanjian ini dalam bahasa Inggris ada juga istilah agreement. Tapi dalam bahasa Alkitab khusus kepada kedua perjanjian ini menggunakan kata covenant. Kalau ada dengar kata itu artinya adalah perjanjian. Jadi mari kita lihat bagan kita. Ini yang tadi dan bila mana kita hubungkan dengan perjanjian maka ini yang kita bisa tampilkan. Sebelum salib adalah perjanjian yang lama old covenant sesudah salib perjanjian yang baru new covenant kembali perjanjian yang lama berakhir di salib dan salib juga tanda mulainya perjanjian yang baru. Nah sebelum kita lanjutkan ada yang perlu kita jelaskan tentang perjanjian baru ini. Ini perlu kita perhatikan supaya pemahami sebab bila mana kita berdiskusi sama orang bisa saja ini muncul. Ada yang percaya bahwa perjanjian baru tersebut adalah perjanjian yang lama yang di perbaharui. Apa benar demikian? Kita lihat buku Ibrani tadi sudah jelaskan. Namun pertama Paulus tadi tuliskan bahwa perjanjian yang lama menjadi tua dan dekat untuk musnah. Pertanyaan ini sama sekali saya ulangi pernyataan ini sama sekali tidak ada indikasi yang lama di perbaharui. Jadi yang lama tidak diperbaharui balah dekat kepada musnah. Nah yang kedua cara Allah berbicara berbeda. Tadinya lewat Nabi yang kedua lewat anaknya. Jadi tentunya yang lama dengan yang baru sangat berbeda. Bukan yang lama diperbaharui tapi sungguh berbeda. Kembali kepada bagan kita lihat sudah beda cara berbicaranya. Tentunya berbeda perjanjiannya. Berbicara melalui Nabi berhenti dan diganti berbicara melalui anaknya. Jadi jelas ini bukan perjanjian lama yang diperbaharui tapi memang benar-benar perjanjian yang baru dan perjanjian yang baru ini perjanjian yang lebih baik. Mari kita buka buku Yeremia. Yeremia 31 ayat 31 sampai 33 Sesungguhnya akan datang waktunya demikianlah firman Tuhan aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir perjanjianku itu telah mereka ingkari meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka demikianlah firman Tuhan tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu demikianlah firman Tuhan aku akan menaruh tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka maka aku akan menjadi ala mereka dan mereka akan menjadi umatku dengan jelas Yeremia menuliskan bahwa perjanjian baru bukanlah perjanjian lama yang diperbaharui karena dia bilang bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka artinya berbeda dan itu terjadi sesudah waktu itu ada dua poin yang penting Yeremia sampaikan yang pertama peralihan dari yang lama yang baru terjadi di masa mendatang yaitu sesudah waktu itu inilah yang buku Ibrani jelaskan tadi dan kedua perjanjian yang baru ini bukan seperti tetapi berbeda yang lama itu berbeda dari yang baru yang lama bukan yang lama diperbaharui jadi baru tapi berbeda antara yang lama dan yang baru pertanyaannya kapankah sesudah waktu itu sesudah salib ya sebagaimana Ibrani 9 ayat 26 tadi nah kembali perjanjian yang lama itu bukan perjanjian lama yang diperbaharui sebab jika hanya diperbaharui yang lama masih ada dan hanya diperpanjang masanya tapi yang ada adalah yang lama berlalu yang baru datang yang lama bahkan mau husnah mari kita baca Ibrani 8 ayat 6 tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi kalau dalam bahasa Indonesia disebutkan perjanjian yang lebih mulia dalam bahasa Inggris katakan apa a better covenant kalau better artinya apa lebih baik ya nah jadi perjanjian yang baru ini perjanjian yang lebih baik dia bukan hanya menggantikan yang lama tapi dia juga lebih baik nah kalau perjanjian yang baru ini lebih baik berarti yang lama bagaimana ya lebih mungkin sopannya kurang baik kalau yang baru lebih baik kalau yang lama lebih lebih buruk sebenarnya tapi kita bisa bilang lebih baik atau lebih kurang baik ya agak lebih sopan mungkin tapi sebenarnya sangat berbeda antara keduanya mana yang nyaman kita gunakan silahkan tapi intinya yang baru itu lebih baik pernyataan Paulus bahwa yang baru lebih baik atau bahkan dalam terjemahan bahasa Indonesia lebih mulia artinya yang lama itu tidak sebaik atau tidak semulia yang baru ini adalah dasar-dasar yang kita sedang bangun supaya kita paham apa makna daripada zaman akhir ini kita kembali ke bagian kita kita hidup di zaman akhir ini yaitu di masa perjanjian baru ya suatu perjanjian yang lebih baik ya kita hidup di zaman ini di zaman akhir di zaman perjanjian baru di zaman perjanjian yang lebih baik tapi banyak yang tidak sadar banyak yang tidak menghargai apa sih yang membuat lebih baik perjanjian yang baru ini perhatikan Paulus menjelaskan dalam Ibrani 8 ayat 12 sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka mulai dari sini mari kita perhatikan ini adalah salah satu kelebihan dari perjanjian yang baru itu Allah tidak akan apa katanya mengingat dosa-dosa umatnya lagi pernahkah kita pikirkan tentang ayat ini apa makna ayat ini ingat ini adalah salah satu perbedaan penting antara perjanjian yang lama dan perjanjian yang baru sebab dalam perjanjian lama ada yang untuk ingatkan dosa dalam perjanjian baru tidak lagi ada yang ingatkan tapi yang lama ada kita buka Ibrani 10 ayat 3 sampai 4 tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang apa diperingatkan akan adanya dosa sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa ini mungkin sedikit masukan bagi kita yang suka berdoa yang seringkali menyampaikan doa dengan menyebutkan apa dalam nama Yesus yang menebus dosa Yesus datang ke dunia ini bukan untuk menebus dosa Yesus datang ke dunia ini untuk menebus kita manusia dan menghapuskan dosa jadi diganti kata menebus dosa dengan menghapuskan dosa supaya kita jangan salah kasihan Yesus datang ke dunia capek-capek untuk tebus dosa dia menebus kita manusia dan menghapuskan dosa ini yang kita katakan inilah perjanjian yang lama itu dalam perjanjian yang lama itu setiap tahun ada peringatan akan dosa melalui korban yang dipersembahkan perhatikan kata-katanya tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan adanya dosa terjemahan bahasa inggris lebih enak kalau kita baca tetapi di dalam korban-korban itu ada dibuat peringatan kembali remembrance again peringatan kembali dari dosa-dosa setiap tahunnya lalu ayat 4 katakan darah darah lembu dan darah domba jantan tidak mungkin hapuskan dosa itu sebabnya setiap kali mereka berbuat dosa mereka datang lagi bawa apa lembu dan domba dan persembahkan sehingga korban-korban itu menjadi peringatan akan dosa inilah perjanjian yang lama itu nah tadi paulus katakan bahwa perjanjian yang baru berbeda lebih baik dan tidak ada dosa yang diingat apa maksudnya sebelum kita lihat maksudnya perlu kita tekankan lagi bahwa perjanjian yang baru itu sungguh-sungguh berbeda dengan perjanjian yang lama perjanjian baru bukanlah perjanjian lama yang diperbarui ingat baik-baik itu agar kita bisa berubah dalam pola pikir kita perubahan total dari yang lama yang baru yang lama ada pengingat dosa yang baru ada tidak ada pengingat dosa kenapa dosa pada perjanjian lama setiap tahun diperingatkan karena lembu jantan dan domba jantan tidak dapat hapuskan dosa setiap tahun ada hari apa itu untuk hapuskan ada hari grafirat benar sekali untuk pengampunan dosa bangsa berapa hari itu satu hari saja betul satu hari saja satu hari hari grafirat itu begitu mereka selesai hari grafirat besok sudah bukan hari grafirat benar kalau ada orang berbuat dosa pada besok hari apa yang dia harus buat dia kembali ambil apa lembu jantan atau domba jantan bawa ke kabah untuk persembahkan begitu terus setiap hari sampai kepada pada hari grafirat berikutnya itu terus dan terus dan terus terjadi itu sebabnya disebutkan ada pengingat akan dosa tapi nanti ada gantinya yang lebih baik dan terjadi kapan pada akhir dunia ini atau pada zaman akhir ini kita baca kembali ayatnya Ibrani 9 ayat 26 sebab jika demikian ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan tapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa ingat ya Yesus datang bukan untuk tebus dosa tapi untuk apa hapuskan dosa oleh korbannya bisa lihat mengapa perjanjian yang baru tidak menggantikan sorry tidak mengingatkan akan dosa karena melalui pengorbanan Yesus dosa dihapuskan berapa kali Yesus jadi korban satu kali saja bisa lihat mengapa dalam perjanjian baru dosa tidak diperingatkan ulang dan ulang seperti dalam perjanjian yang lama tidak heran Paulus nyatakan bahwa peristiwa salib itu menandai akhir dari dunia ini atau zaman akhir ini peristiwa salib itu istimewa perhatikan lagi kita punya bagan ini pada zaman akhir ini sebelumnya perjanjian lama sebelumnya ada peringatan akan dosa yaitu melalui apa korban dan korban dan korban tapi pada perjanjian baru tidak akan ada lagi peringatan akan dosa sebab berapa kali Yesus jadi korban satu kali saja ini pentingnya kita gambarkan dengan bagan agar jelas perbedaannya ini semua karena salib sebab melalui pengobatan Yesus di salib ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa dalam daging Roma 8 ayat 3 karena sesudah salib ada yang baru ada yang lebih baik tersedia bagi kita suatu dunia baru tersedia bagi kita kita sering menantikan sesuatu yang baru ini di masa datang padahal yang baru ini sudah ada sekarang pertanyaannya apakah ada hidup manusia yang tidak ada dosa yang perlu diingat saya ulangi apakah ada hidup manusia yang tidak perlu ada dosa diingat apa ada tidak ada ini bagaimana yang sudah belajar ini apakah saya ulangi apakah ada manusia yang dalam hidupnya tidak ada lagi dosa yang perlu diingat ada siapa Yesus 100 buat Kevin dalam hidup manusia Yesus Kristus ada dosa diingat bagaimana ini umat-umat Tuhan kenapa tidak ada dosa diingat dia tidak berbuat dosa dan hidup yang seperti ini yang Yesus mau bagikan atau berikan setelah kebangkitannya sudah mulai lihat hubungannya dengan renungan rumah tangga tadi pagi dalam hidup Yesus tidak ada dosa yang perlu diingat karena dia tidak berbuat dosa dan melalui pengorbanan Yesus dosa dihapuskan dan dalam hidupnya tidak ada peringatan akan dosa karena alasan mengapa Allah tidak mengingat dosa lagi adalah sebab manusia Yesus Kristus yang tidak ada dosa ini bebas dari dosa dan Allah melihat kepada manusia itu manusia Yesus Allah tidak ingat akan dosa lagi saya ulangi pada waktu Allah melihat manusia Yesus Kristus adakah Allah melihat dosa dalam Yesus tidak ada pada waktu Allah melihat Yesus tidak ada dalam ingatannya ada dosa tidak hidup yang seperti ini yang Yesus mau berikan kepada umatnya setelah dia bangkit setelah masa akhir daripada dunia ini sebab Allah melihat dalam manusia Yesus Kristus kebenaran yang semburna nah apakah hubungannya dengan perjanjian yang baru kita buka Lukas 22 ayat 20 demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan ia berkata cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu kalau dalam bahasa yang krisah lebih baik lagi bukan oleh tapi in in apartinya di dalam perjanjian baru itu di dalam darahku ya apa yang menarik tadi ayat ini Yesus katakan bahwa perjanjian yang baru itu ada dalam darahnya in my blood karenanya perjanjian yang baru itu ada dalam apanya darah itu apa hidup ya darah sama dengan hidup oleh karena itu perjanjian yang baru itu ada dalam hidupnya jadi saat Yesus berikan cawan itu hal itu adalah lambang dari darahnya yang diberikannya yaitu hidupnya sebab dalam hidupnya perjanjian yang baru itu ada perjanjian baru ini bukanlah sesuatu perjanjian atau kontrak perjanjian yang baru ini adalah Yesus Kristus itu sendiri dan jika ada perjanjian maka itu adalah antara bapak dan anak yaitu perjanjian penebusan sebab dalam anak anak dalam anak Allah dosa telah dikalahkan dan dihapuskan dan inilah yang Yesus berikan kepada murid-muridnya minumlah cawan ini karena ini sebenarnya adalah hidupku dan di dalam hidupku ini atau dalam diri saya ini perjanjian yang baru itu ini bukan ajaran baru jangan ada yang bilang wah lompok serayu ada ajaran baru lagi ini ajaran siapa Yesus sendiri Yesus yang menyampaikan bahwa perjanjian yang baru itu adalah dalam darahnya dalam hidupnya karena perjanjian yang baru itu adalah Yesus itu sendiri ringkasnya perjanjian yang terjadi antara bapak dan anak yaitu perjanjian penebusan dan perjanjian itu digenapi atau diselesaikan oleh anak Allah dimana oleh kematiannya dosa dikalahkan dosa dimusnahkan dan Bapak melihat kepada anaknya suatu hidup yang tanpa dosa tidak ada lagi yang mengingatkan akan dosa saat Bapak lihat anaknya inilah perjanjian yang baru itu anak Allah yang tunggal nah sebelum kita lanjutkan ada orang yang percaya bahwa perjanjian lama itu adalah hukum yang tertulis pada dua loh batu dan tersimpan dalam tabut perjanjian dan perjanjian baru itu adalah hukum yang sama ditulis dimana dalam hati jadi ada orang percaya demikian jadi kalau perjanjian yang lama itu adalah 10 hukum tertulis di dua loh batu di perjanjian yang baru 10 hukum tertulis dalam hati manusia apakah demikian kita buka buku Roma 8 ayat 2 roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam kristus dari hukum dosa dan hukum maut saya senang baca dalam bahasa inggrisnya supaya kita lihat dalam bahasa indonesia tidak dijemahkan demikian for the law apa law hukum for the law of the spirit of life in christ ya the law of the spirit of life in christ ingat baik-baik kata-kata itu had made me free from the law of sin and death perhatikan ada perbedaan penting dalam versi bahasa inggris disebutkan disitu itu adalah hukum dari roh kehidupan di dalam yesus christus kemudian ada kata memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut pertanyaan apakah lembu dan domba jantan memerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut tidak mereka tidak bisa habuskan apakah hukum taurat memerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut tidak juga hanya satu yang dapat menghapuskan dosa dan bila dosa dihapus bukankah itu merdeka dari hukum dosa ya apakah itu yang dapat menghapuskan hukum dosa hidup yesus christus tadi hidup itu apanya darahnya inilah yang memerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut nah yang menarik paulo sebut adalah hukum dari roh kehidupan dalam yesus christus nah sadarkah kita bahwa inilah hukum dari perjanjian yang baru itu inilah hukum taurat dari perjanjian yang baru apakah ini lebih baik dari perjanjian yang lama buku ibrani katakan ini lebih baik kenapa karena bukan tertulis pada dua loh batu tapi apa ini hidupnya yesus dalam hidup siapa kita inilah hukum dalam perjanjian yang baru jadi hukum dalam perjanjian yang baru itu bukan 10 hukum ditulis di hati kita kalau itu kita punya konsep tidak heran banyak orang menghafal 10 hukum karena kita mau bantu Allah tulis dalam hati kita saya mau bantu Tuhan saya hafal 10 hukum padahal sampai sekarang banyak yang tidak tidak hafal bahkan yang sudah hafal lupa karena hukum yang mau diberikan kepada kita dalam perjanjian baru bukan hukum itu ditulis di hati dengan cara menghafal tapi siapa yang diberikan hidup Yesus diberikan kepada kita hidupnya itu adalah hukum daripada roh kehidupan dalam Yesus Kristus jadi hukum itu adalah anak Allah itu sendiri jadi kalau kita mau bebas dari hukum dosa dan hukum maut apa yang harus kita lakukan terima Yesus terima hukum dari roh kehidupan dalam Yesus Kristus dengan kata lain terima hidupnya Yesus sebab dalam hidupnya apa ada dosa tidak ada dosa sudah dikalahkan dosa sudah dimusnahkan hukum dosa dan hukum maut tidak berkuasa dalam hidup Yesus dan saat kita memiliki hidup Kristus kita bebas dari hukum dosa bebas dari hukum maut bisa dipahami bisa seperti masih berpikir ini sebabnya perjanjian yang baru ini lebih baik pertanyaannya apakah banyak yang mengaku mereka hidup dalam perjanjian yang baru sedikit tapi sebenarnya banyak yang merasa banyak yang tidak sadar tapi banyak yang merasa hidup dalam perjanjian yang baru mereka pikir saya dalam perjanjian yang baru karena yang lama sudah berlalu tetapi apakah dengan hidup dalam perjanjian yang lama itu sorry dalam perjanjian yang baru itu adakah hidup kita menyatakan kepada Bapak tidak ada lagi dosa bagaimana kalau kita merasa kita sudah hidup dalam perjanjian yang baru saya ulangi bagi kita yang merasa sudah hidup dalam perjanjian yang baru adakah hidup kita saat dilihat Bapak hidup yang tidak memperingatkan akan dosa lagi apun sudah ada jawabannya tapi sekarang bagaimana hidup kita adakah pada saat Allah melihat hidup kita dia melihat tidak ada lagi yang ingatkan akan dosa ada ada bukan itu maksudnya ya saya rasa tidak perlu masing-masing apa kita malu menyatakan kita masih berbuat dosa masih ya kita semua masih berbuat dosa sampai hari ini masih jadi pada saat Allah melihat kita saat ini kalau jawab masing-masing berarti dosanya itu tapi kalau mengaku bahwa kita masih berbuat dosa saya rasa tidak perlu masing-masing kita harus akui bahwa kita masih berbuat dosa jadi oleh karena itu pada saat Allah melihat hidup kita saat ini adakah pada waktu dia lihat mengingatkan akan dosa ada karena kita masih berbuat dosa itu saya ulangi lagi agar bisa dipahami perjanjian yang baru itu perjanjian dimana tidak ada lagi yang mengingatkan akan dosa nah hidup hidup siapa itu hidup Yesus nah sekarang kalau Allah melihat hidup kita adakah dia lihat sesuatu yang tidak mengingatkan akan dosa lagi tidak ada sebab kita masih berbuat dosa pertanyaannya bagaimana caranya supaya kita yang masih mengingatkan Allah akan dosa ini pada saat Allah lihat lagi tidak ada lagi yang ingatkan akan dosa terima Yesus itulah tadi renungan yang Ibu Rina bawakan jubah itu jadi banyak orang merasa saya hidup dalam perjanjian yang baru tapi tidak mengerti makna hidup dalam perjanjian yang baru dalam perjanjian yang lama ada yang ingatkan dosa yaitu apa korban dalam perjanjian yang baru tidak ada lagi yang ingatkan akan dosa sebab perjanjian yang baru itu adalah apa hidupnya Yesus darahnya yang telah dicurahkan kepada kita jika kita mau menerima kehidupan yang tidak ada ingatkan akan dosa lagi berarti kita harus terima hidup siapa hidup Yesus kita sudah berada di dalam masa dunia yang baru yaitu hidup Allah diberikan kepada kita di dalam hidup anak Allah ini Bapak tidak lihat dosa dan karenanya tidak ada lagi yang ingatkan akan dosa nah jika kita terima hidup anak Allah ini maka Bapak melihat tidak ada dosa lagi dalam hidup kita dan tidak ada lagi yang ingatkan dia akan dosa melalui hidup anak Allah kita menang atas dosa nah apakah masalahnya apa ada masalah Lukas 16 ayat 16 hukum taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya berebut memasukinya perhatikan baik-baik nama lain daripada perjanjian baru adalah kerajaan Allah sebab yang lama berakhir pada zaman Yohanes yaitu apa hukum taurat dan kitab para nabi sesudah itu kerajaan Allah kerajaan Allah yang kristus dirikan melalui apa hidup mati dan kebangkitan serta kenaikannya kembali ke surga dia pulihkan hidup yang hilang itu dan dirikan kerajaan yang baru disebut kerajaan Allah bagaimana caranya untuk kita bisa menjadi warga negara kerajaan ini dengan menerima hidup Yesus bahkan pelindung kalau sebuah negara zaman waktu itu ada pelindung ada bentengnya bentengnya juga adalah hidup Yesus itu jadi kita memiliki hidup Yesus agar bisa menjadi warga negara kerajaan Allah ini kita juga dilindungi oleh hidupnya pertanyaannya apakah kita masih di luar kerajaan atau di dalam kerajaan karena banyak orang yang merasa saya umat Tuhan saya sudah dalam kerajaan mungkin dia rasa saya sudah bertahun-tahun berhari sahabat ingat kriterianya perjanjian yang baru ini lebih baik perjanjian yang baru ini tidak ada lagi yang mengingatkan akan dosa artinya tidak berbuat dosa perjanjian yang baru ini Allah berbicara melalui anaknya dan perjanjian yang baru ini adalah kerajaan Allah di dalamnya tidak ada dosa pertanyaannya dimanakah kita di dalam atau di luar kalau melihat hidup kita sekarang ini kalau mau selamat harus di dalam berarti siapa yang sudah terima Yesus tapi banyak orang mengaku terima Yesus tapi hidup di luar mohon maaf kalau ada yang kurang nyaman mendengarkan ini ya Yesus lain banyak yang memahami bahwa sebelum dan sesudah salib tidak banyak perubahan melalui pekabaran ini jelas sekali ada perubahan dan perubahan yang baru ini lebih baik kita berada dalam masa perjanjian yang baru atau kerajaan Allah karenanya seharusnya kita menyambut orang dengan berkata apa selamat datang di kerajaan Allah kapan mulai kerajaan Allah ini 2000 tahun yang lalu perjanjian yang baru ini sudah dimulai 2000 tahun yang lalu saudara ku dalam Tuhan itu sebabnya saya ambil tema ini untuk pesan akhir tahun kenapa karena banyak yang menantikan kerajaan Allah dan berharap untuk bisa masuk padahal kerajaan Allah ini sudah ada sejak 2000 tahun yang lalu dan kita hidup sepertinya kerajaan Allah itu masih akan datang bagi yang suka menggambar bagan-bagan nubuatan mungkin perlu revisi bagannya masih ingat ayat yang berkata carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya sadarkah kita bahwa umat Allah yang masih mencari dan menantikan padahal sudah ada 2000 tahun yang lalu kerajaan yang Yesus dirikan dan Yohanes kabarkan ini sudah ada dan dalam kerajaan Allah ini tidak ada dosa jika kita bergumul dengan dosa hari ini kita diperkenalkan dengan solusinya apa solusinya terima hidup Yesus hidup anak Allah hidupnya Yesus ini bukan metafora bukan kiasan ini ini nyata dan asli inilah hal yang supran natural yang Allah berikan tanamkan dalam hidup kita jika kita sadar akan hal ini maka kita punya hidup sungguh pasti sangat berbeda tapi begitu sering kita lepaskan pandangan kita daripada Yesus dan kembali kepada cara dan jalan yang lama cara yang mana mengingatkan kita akan dosa padahal kita hidup di zaman atau perjanjian baru dimana dosa tidak diingat lagi itu sebabnya inilah panggilan buat kita di akhir tahun ini hari sabat ini adalah sabat terakhir di tahun 2019 sudah dimanakah kita adakah kita masih hidup di perjanjian lama dengan cara perjanjian lama atau kita sudah dalam perjanjian yang baru dan hidup dengan cara yang baru apakah kita masih dalam mendengarkan kitab-kitab dan nabi-nabi atau kita mendengarkan siapa yang berbicara Yesus adakah kita hidup dengan cara hidup cara lama yang dosa ulang-ulang diingatkan atau kita hidup dengan dosa yang tidak diingatkan lagi dengan menerima siapa Yesus apakah kita bisa hidup seperti itu kenapa bisa iya kenapa bisa karena manusia Yesus Kristus sudah hidupkan itu sebabnya Yesus perlu datang ke dunia sebagai manusia karena dia mau tunjukkan sebagai manusia kita bisa hidup sesuai kehenna bapaknya dan karena dia sudah berhasil tidak perlu lagi kita kalahkan dosa tidak perlu lagi kita musnahkan dosa Yesus sudah kalahkan Yesus sudah musnahkan tugas kita apa terima dia dalam hidup kita terima hidupnya dalam hidup kita maka kita menang atas dosa perhatikan kembali Lukas 16 ayat 16 ini ada transisi Yohanes adalah rasul yang pertama kabarkan tentang kerajaan Allah sebelumnya yang dikabarkan adalah hukum dan kitab para nabi kalau kita lihat tabel kita bentuknya demikian sebelum salib yang dikabarkan apa hukum dan nabi-nabi sesudah salib kerajaan Allah kenapa Yohanes kabarkan kerajaan Allah karena sebagaimana peristiwa salib itu adalah akhir daripada dunia ini atau zaman akhir dan karena itu banyak orang yang ingin sekali masuk ke dalam kerajaan itu menggagahinya katanya Lukas tadi pertanyaan bagi kita yang sudah belajar kerajaan Allah yang mana yang dimaksudkan kerajaan kasihka dunia kingdom of grace ya kerajaan Allah yang dimaksudkan adalah kerajaan kasihka dunia kapan ini nyata dan jelas didirikan kapan ini dinyatakan dengan jelas didirikan pada saat hari pentakosta kenapa hari pentakosta ini sebagai bukti nyata itu kerajaan telah didirikan kerajaan kasihkarunia karena pada hari pentakosta siapa yang dimuliakan Yesus dimuliakan dia diapakan disitu diurapi menjadi imam besar menjadi pengantara kita dengan Bapak inilah periode kerajaan kasihkarunia akan ada akhirnya akan ada akhirnya yaitu kapan pada saat pintu kasihan ditutup begitu kerajaan kasihkarunia berakhir kita beralih kepada kerajaan apa kemuliaan kingdom of glory kerajaan kasihkarunia ini sudah mulai 2000 tahun yang lalu tapi banyak yang tidak sadar apa makna masuk ke dalam kerajaan kasihkarunia kerajaan perjanjian baru itu kerajaan Allah itu dimana tidak ada dosa lagi yang diingat sebab dalam kerajaan itu ada sesuatu yang diberikan yang lebih baik apa itu hidupnya anak Allah yang sudah menang atas dosa yang bila mana Allah lihat tidak ada dosa begitu hidup diterima sama kita oh tidak ada dosa oh inilah umat-umatku dan mereka yang hidup seperti inilah yang akan dengan senang hati hidup di surga sebab surga ada dosa tidak ada masih ingat ayat ini lukas lukas 7 ayat 28 aku berkata kepadamu diantara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak ada seorangpun yang lebih besar daripada Yohanes namun yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya kenapa ini karena Yohanes membaptis mengabarkan tentang kerajaan Allah sudah dekat dia alami tidak dia meninggal sebelum hari Pentecostal tetapi sesudah hari Pentecostal saat itu kerajaan kasih karunia berdiri mereka yang sesudah itu bisa menerima karunia roh itu dan hidupnya diubahkan menjadi manusia baru siapa yang terkecil dalam kerajaan kasih karunia itu lebih besar dari siapa Yohanes bisa lihat bedanya jadi yang lama dengan yang baru sangat berbeda dan yang baru lebih baik sebab yang terkecil saja di kerajaan itu lebih besar dari siapa Yohanes padahal katanya tidak ada yang lebih besar daripada Yohanes daripada yang dilahirkan oleh perempuan di dunia ini tetapi yang terkecil di kerajaan Allah yaitu kerajaan kasih karunia masih lebih besar daripada Yohanes saudara ku dalam Tuhan kembali jika kita bergumul dengan dosa kesayangan kita alihkan perhatian kita dari dosa itu kepada Yesus yang sudah kalahkan dosa itu terima hidupnya ada banyak kesaksian bahwa pada saat mereka percaya dan terima hidup Yesus dosa ketagihan mereka hilang ya ada yang bersaksi pada saya terima roh Yesus itu dosa ketagihan saya hilang itu karena kuasa Yesus bekerja yaitu rohnya dalam hidup mereka pertanyaannya adakah kita percaya dan minta hidup itu roh itu ingat dalam kerajaan Allah kerajaan kasih karunia tidak ada dosa tidak ada yang lagi mengingatkan akan dosa karenanya akhir dari dunia ini dimulai sejak salib hukum dan kita para nabi berakhir dan kita masuk dalam kerajaan Allah dimana dosa tidak ada dan tidak ada yang ingatkan lagi sebab hidup anak Allah yang dicurahkan menjadi bagian hidup kita Paulus juga jelaskan bahwa hukum tidak mendatangkan hidup tetapi Yesus yang datangkan hidup inilah perbedaan antara sebelum salib dan sesudah salib jadi tidak ada gunanya kita tahu dan hebat dalam bagan-bagan nubuatan serta hafal tahun-tahun nubuatan jika masih ada dalam hidup kita pengingat akan dosa sebab kalau dalam hidup kita masih ada pengingat akan dosa kita sudah hidup dalam kerajaan kasih karunia atau belum belum kita sudah terima perjanjian yang baru atau belum belum pertanyaan pertanyaan yang utama adalah adakah kita sudah masuk dalam kerajaan Allah ini yaitu kerajaan anaknya anaknya yang telah dirikan inilah yang menyelamatkan ingat baik-baik ayat ini koloses 1 ayat 13 ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan ia ini adalah Allah Bapak dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih kerajaan apa itu kerajaan kasih karunia mereka yang menerima hidup anak Allah Bapak pindahkan dari kuasa kegelapan yaitu dosa ke dalam kerajaan anaknya yang sudah berdiri sejak 2000 tahun yang lalu dan bebas dari dosa ini penting kita pahami karena banyak umat Allah yang percaya bahwa kita masih akan hidup dalam dosa kita sampai kepada Yesus datang kedua kali dan Yesus ubahkan agar kita selamat yang penting percaya nah jika ada dari kita yang masih meyakini seperti ini berarti kita sama sekali tidak memahami perjanjian yang baru itu ingat Yesus sudah kalahkan dosa tidak perlu kita bantu dia kita tidak perlu berbuat apa-apa lagi tadi katanya Ibu Rina apa tidak satu benang pun ya yang perlu manusia berikan dalam jubah yang ditenun di alat tenun surga itu jubahnya Yesus dia yang buat semuanya itu tugas kita hanya apa terima ya inilah perjanjian yang baru itu inilah kerajaan Allah itu bagian kita terima kita masuk ke dalam kerajaannya pertanyaannya adakah kita percaya adakah kita percaya sudah di dalam dan bila sudah di dalam ingat hidup kita bukan kita lagi tapi siapa Yesus itulah yang Paulus saksikan dalam buku Galatia Pasal 2 ayat 20 sebagai bagian penutup pada penutupan tahun 2019 ini adakah hidup kita sudah bebas dari dosa atau masih adakah yang ingat karena akan dosa adakah kita sudah terima hidup anak Allah secara penuh atau belum apakah masalah dengan kita kita berusaha tidak berbuat dosa kita berusaha menghindari dosa kita bahkan berusaha mendefinisikan dosa kita bahkan lihat bukti-bukti dosa dikeliling kita bahkan banyak dari kita berdebat tentang dosa tidak heran akhirnya kita berbuat dosa dan wujudkan dosa kenapa kita tidak rubah mulai tahun yang baru nanti apa yang kita akan lebih banyak bicarakan Yesus renungan pagi kita katakan tadi pagi ya yang baca renungan mari kita membiasakan membicarakan Yesus dan Yesus setiap hari pikirkan hal-hal apa surgawi kita terlalu banyak bicara dunia dan dunia dan dunia tidak heran jadinya apa kita duniawi kita harus bicarakan tentang Yesus pandang tentang Yesus pikir tentang dia maka kita akan menjadi serupa dengan dia personanya itu tiada banding menjadi bagian kita itu renungan pagi tadi pagi katakan mulai tahun yang baru nanti bahkan jangan tunggu mulai sahabat ini sebagaimana kita berpuasa mari kita bicarakan kapan saja kita bertemu kita bicarakan tentang apa tentang surga tentang Yesus karena kalau kerajaan Allah yang sudah dimulai 2000 tahun yang lalu ini dan akan berakhir dimana kita berada ini sekarang sudah di penghujung sudah akan berakhir tapi kalau kita yang sudah di penghujung ini dan sudah akan berakhir ini omongannya pikirannya kesenangannya hanya dunia dan dunia terus mau masuk surga bisa masih ingat ular di padang gurun apa yang Musa bilang kepada mereka sesuai perintah Allah bagi yang mau selamat pandang pada ular tembaga yang dia tinggikan ya Musa tidak bilang lihat ada ular kiri lihat ada ular kanan tiba-tiba dari belakang ada memagut bukan tugas kita mana dosa kita bukan mau main bola dengan dosa pandang pada Yesus maka setiap pahutan ada maknanya tidak ada tidak bisa memusnahkan kita jangan lupa itu kita selalu sering lihat dosa dosa paling enak bicarakan dosa apalagi dosa orang orang lain mari kita biasakan mulai hari ini bicarakan tentang Yesus Yesus berkata berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan Matthew 5 siapa kebenaran Yesus adakah kita haus dan lapar akan Yesus renungkan dalam hidup masing-masing mereka inilah yang menang akan dosa yaitu mereka yang haus dan lapar akan Yesus Paulus berkata dalam Roma 6 ayat 14 sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa karena kamu tidak berada di bawah hukum Tara tetapi di bawah kasihka dunia di bawah apa ini kerajaan kerajaan Allah kerajaan kasihka dunia kita hidup dalam kerajaan Allah kerajaan kasihka dunia itu bila mana kita hidup dalam kerajaan Allah ini kita tidak dikuasai lagi oleh oleh dosa dan ini sudah berdiri 2000 tahun yang lalu kita sia-siakan selama ini ini bagannya secara ringkas sungguh sangat berbeda yang lama dengan yang baru dan yang lama lebih eh sorry yang baru lebih lebih baik nah mungkin ada yang bilang ini pelajaran sepertinya terlalu sulit mau diaplikasikan bagaimana caranya sepertinya sangat teologis mungkin bagi beberapa orang bahkan ini sepertinya supranatural dan memang supranatural kenapa Yesus sendiri berkata kepada Nicodemus kalau kita baca dalam Yonah 3 8 dia bilang begini angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi karena itu saudara ku dalam Tuhan saya tidak bisa menjelaskan bagaimana Allah mengirimkan roh anaknya ke dalam hati saudara saya tidak bisa jelaskan bagaimana hidup Yesus mempengaruhi hidup saudara tidak bisa tapi saya bisa jelaskan saya bisa saksikan apanya apanya hasilnya mereka yang menerima roh Yesus dalam hidupnya menerima hidup Yesus dalam hatinya kelihatan apanya hasilnya hasilnya itu yang saya bisa saksikan tapi bagaimana caranya itu roh bekerja dan bisa masuk saya tidak bisa jelaskan itu bagian daripada masing-masing kita untuk meminta dan percaya oleh iman bahwa Bapak kirimkan ke dalam hati kita tugas kita terima oleh iman kita semua percaya kita sudah hidup di zaman akhir lalu kapan zaman akhir ini berakhir sebagai bagian penutup dari penutup ini mohon kita perhatikan ingat sudah 2000 tahun yang lalu dimulai kerajaan ini mari kita lihat perumpamaan ini untuk mengetahui sudah di mana kita bukan waktunya atau tepatnya tapi masanya lukas 10 ayat 35 ini sebuah perumpamaan kita tidak bahas seluruhnya tapi kita lihat bagian ini keesokan harinya ia menyerahkan dua dinar kepada pemilik pengirapan itu katanya rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari ini aku akan menggantinya waktu aku kembali perumpamaan apa ini orang samaria yang baik hati ya pertanyaan orang samaria yang baik hati ini melambangkan siapa melambangkan Yesus kemudian orang yang dipukuli itu sampai sekarang itu siapa itu kita ya itu kita kemudian orang farisi dan orang lewi mengelambangkan siapa melambangkan hukum yang tidak dapat apa menyelamatkan ya hukum tidak bisa selamatkan tidak bisa pulihkan tidak bisa menolong kehidupan kita yang sekarang ini lalu datanglah Yesus yaitu orang samaria dialah yang bisa menolong kita yang sekarat ini dibawa kemana kita ke tempat penginapan apa penginapan ini gereja kerajaan itu ya kerajaan Allah yang isinya umat Allah yang percaya kepada Yesus yang memiliki hidup Yesus dan saling memelihara dalam Yesus sampai dia datang kembali perhatikan orang samaria yang baik hati ini memberikan dua dinar kepada pemilik penginapan kenapa dua dinar tapi sebelum dijawab Alkitab akan jawab juga kita perlu puji Tuhan karena bukan tiga dinar sebab kalau tiga dinar maka setelah-setelah kita kaum terindah sekatakan apa itu satu untuk Bapak satu untuk anak dan satu untuk roh kudus itu akan mereka katakan sebab kalau kita baca buku Wahyu pada saat malekat katakan kudus 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 kepada dia yang duduk atas tahta apa kata mereka oh itu satu buat Bapak satu buat anak satu buat roh jadi kita bersyukur disini bukan tiga dinar tapi dua dinar kenapa dua dinar sebuah perumpamaan menjawabnya Matius 20 ayat 1 sampai 2 adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya nah kerajaan Allah dengan kerajaan sorga adalah sama dari perumpamaan ini kita tahu bahwa untuk upah satu hari berapa dia satu dinar jadi satu dinar adalah satu hari nah orang Samaria tadi katakan ini dua dinar artinya untuk berapa hari untuk dua hari ya rawatlah dia dan kalau ada lebih nanti saya ganti waktu saya kembali artinya dua dinar cukup untuk merawat dia sampai dia datang kembali nah dua dinar sama dengan dua hari kita lihat bagan kita ya perhatikan sampai kepada salib berapa ribu tahun 4.000 tahun sesudah salib ada berapa ribu tahun 2.000 tahun ya kita akan lihat minggu milenium namanya apun ada pernah ingat itu ya apun apun nganggung aku kepala dia tahu itu minggu milenium artinya apa satu hari sama dengan seribu tahun ya satu tahun eh satu hari dengan seribu tahun karena bagi Tuhan satu hari sama dengan seribu tahun maka setiap hari dalam minggu milenium adalah seribu tahun satu hari sama dengan seribu dua hari pertama yaitu hari satu dan dua ya yaitu hari dimana hukum belum diberikan yang tertulis ya dua hari selanjutnya yaitu hari tiga dan empat adalah masa dimana hukum diberikan yaitu kitab para nabi dan berlaku sampai pada akhir hari yang keempat dimana siapa hotbat tadi Yohanes pada sampai Yohanes hukum dan kitab para nabi akan berakhir sebab kerajaan Allah sudah sudah dekat ya sudah dekat Kristus datang menjelma menjadi manusia dan mati pada akhir hari ke keberapa keempat ya disini sudah hampir 4.000 tahun ya dan sejak salib kita hidup di zaman akhir ini untuk berapa lama 2.000 tahun atau dua hari terakhir yaitu hari 5 dan 6 oleh kanannya pertanyaannya sudah dimana kita sudah di penghujung hari ke ke 6 mendekati hari ke 7 terima kasih Lalu masih main-main kita sudah hampir malam kita sudah sangat dekat di penghujung daripada zaman akhir ini atau akhir daripada dunia ini orang samanya yang baik hati itu hanya beri 2 dinar pohon maaf pohon ya 2 dinar yaitu upah untuk 2 hari kita sudah di penghujung zaman akhir ini dan jika sudah berakhir yang 2 hari itu maka akan datang 1 hari perhentian hari ke 7 hari apa namanya hari sabat akan ada hari perhentian seribu tahun itulah milenium itu kita sudah dekat kesana kita sudah disini maaf saya gemetar karena saya membayangkannya ya sudah dimana kita ini membayangkannya juga ya itu sebabnya saya diskusi sama orang tua saya kita ini diberi waktu saat ini jangan-jangan 2000 tahun ini sudah berakhir tapi kita masih dikasih waktu perpanjangan agar ada waktu untuk kita bertobat terima ini perjanjian baru ini terima hidup Yesus dalam hidup kita supaya pada waktu Bapak lihat oh sudah tidak ada dosa lagi dalam kelompok serayu ini saya tidak lihat lagi dosa dalam kelompok serayu tidak ada yang ingatkan lagi dosa dalam kehidupan mereka mereka sudah dalam kerajaan kasih karunia kalau saya tutup ini kerajaan mereka tidak akan bisa keluar lagi karena mereka sudah sama dengan anak saya anaknya keluar dari bilik suci eh apa bilik mahasuci menyelesaikan tugasnya sebagai imam kita sudah tetap seperti anaknya waktu sudah dekat sekali suratku dalam Tuhan tidak main-main lagi ya bisa lihat gambarannya kembali kita hidup di masa perjanjian baru atau kerajaan Allah dan kita sudah di penghujung dari zaman akhir ini bagaimana kehidupan kita adakah kita hidup di dalam kerajaan Allah atau di luar adakah kita kabarkan kerajaan Allah ini kepada dunia atau malah dunia yang kita kabarkan ke dalam kerajaan Allah mari kita gabung semua dalam sebuah bagan inilah bedanya perjanjian yang lama dengan perjanjian yang baru ingat baik-baik poin-poin ini inilah pentingnya kita mengetahui perjanjian yang baru itu lebih baik karena disediakan kepada kita hidup Yesus yang mana olehnya Allah melihat kita sama dengan anaknya hidup yang tanpa dosa itulah yang melayakkan kita masuk ke dalam kerajaan kasih ke dunianya dan bila mana kita sudah dalam kerajaan kasih ke dunia saat dia selesaikan tugasnya sebagai pengantara menutup pintu kasihan kita layak untuk masuk ke dalam kerajaan kemuliaan itulah pentingnya tadi jubah kebenaran Kristus masa ini akan segera berakhir adakah kita sudah terima hidup Yesus maukah kita kita terima hidupnya bagi yang mau saya undang berdiri kita berdoa Bapak kami yang di sorga Allah pencipta langit dan bumi laut dan segala isinya Allah yang maha besar maha kuasa sumber segalanya yang begitu besar kasihmu sehingga engkau rela mengaruniakan anakmu yang tunggal agar datang hidup mati dan bangkit dan kembali ke surga sehingga melalui darahnya dia menghapuskan dosa dan melalui kemenangannya dia mendirikan kerajaan kasih karunia perjanjian yang baru yang lebih baik dalam hidupnya kami seringkali tidak sadar dan bahkan banyak yang tidak tahu bahkan mungkin ada juga yang lupa dan pada sabat terakhir di tahun 2019 kami diingatkan kerajaan ini sudah berdiri sejak 2000 tahun yang lalu dan kami hidup di penghujung daripada masa ini kami tidak tahu kapan pintu kasihan ditutup oleh karena itu bagian kami bukan pikir-pikir waktu bukan hafal-hafal tahun bagian kami adalah untuk menerima hidup anak Allah dalam hidup kami agar perjanjian baru itu menjadi bagian kami sehingga saat Bapak melihat kami tidak ada lagi dosa yang mengingatkan tidak ada lagi hidup kami yang mengingatkan akan dosa kepada dia sebab Allah melihat dalam hidup kami hidup anaknya Tuhan pada pagi hari ini sebagaimana kami berdiri semuanya kami rela dan mau terima hidup anak Allah karenanya hambamu dengan kelemahan ini kurang dari segala macam hal tidak layak memohon kepadamu curahkan kiranya roh anakmu dalam hati masing-masing kami agar mulai hari ini kehidupan kami hanya memikirkan hanya memandang hanya membicarakan tentang anak Allah tentang hal-hal surgawi karena kami rindu untuk masuk ke dalam kerajaan kemuliaan tolong kami ya Tuhan beserta kami sepanjang hari ini kehendakmu yang jadi ampuni kami akan dosa dan salah karena kami berdoa hanya melalui satu nama nama anak Allah yang tunggal Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami Amin selamat menikmati